Intro Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau kasih info atau mau kasih tips Gimana caranya upload video tiktok Anti burem dan saat upload tuh gak pecah gitu loh Karena kadang banyak ya yang videonya udah HD atau misalkan udah high kualitas gitu Tapi kalau pas di upload itu kadang pecah dan kadang burem Nah aku bakalan kasih tipsnya Sebenernya aku biasanya ada 2 tips Aku tuh biasanya melakukan hal ini gitu sebelum upload video di tiktok Karena kenapa? Karena aku pun pernah yang namanya udah upload kemudian burem Kemudian selain itu juga kadang kalau kita tuh udah compress si video Kemudian tiba-tiba kalau upload di tiktok itu tuh kadang memang ada yang namanya pecah Atau misalkan si videonya itu kualitasnya jadi rendah gitu Walaupun misalkan di hp kita tuh udah kualitas tinggi Nah biasanya pertama aku tuh sering banget edit dulu Sering banget edit si videonya dulu pake aplikasi yang lain Kalau misalkan pengen si videonya itu tuh ada kalimat-kalimatnya Atau misalkan ada editing-editing yang memang perlu di edit pake aplikasi yang lain Nah biasanya aku tuh editnya kayak gini Kita edit dulu videonya Nah Udah di edit seperti ini Tunggu aku mau kasih dulu Text Disini Nah Nah kalau misalkan kalian juga sama Misal editing dulu si produknya kayak gini Kemudian nanti baru upload di tiktok Itu bisa ngelakuin hal yang biasa aku lakuin Dan ini tuh memang Gak pecah sama sekali Kualitasnya juga gak turun sama sekali Di tiktoknya tuh Jadi lumayan Ya lumayan bikin Kualitas videonya masih bagus gitu Nah ini kalau misalkan udah Kalau misalkan pake filter Kalau untuk video-video tertentu aku pake filter Tapi kalau misalkan video yang udah clear kayak gini Aku gak tambahin filter sama sekali Cuman tulisan-tulisannya aja Nah tips yang pertama nih Aku biasanya kalian bisa liat ya Disini adalah Kayak semacam resolusi dari si video kita Nah resolusi dari cap card itu kan Dia kayak udah ngasih resolusinya tersendiri ya Disini 1080p Itu biasanya aku juga sering pake resolusi ini Tapi kalau untuk video kayak gini Biasanya aku langsung naikin kesini Nah ini juga Pokoknya sampai Si Apa namanya Ininya tuh sampai ke Ujung semua Tinggi-tinggi Pokoknya kualitasnya bener-bener tinggi Baru di ekspor Nah kita tunggu dulu ekspor Nah kalau misalkan udah di ekspor Ini cara yang pertama Kalau misalkan video kalian tuh gak mau pecah Atau misalkan gak mau turun kualitasnya ya Kalau mau upload Nah setelah ngelakuin hal ini Udah di kualitas tinggi kan Ini hasil videonya Selesai Nah kita bakalan upload ke tiktok Di tiktoknya pun Itu kalian harus ada yang di setting terlebih dahulu Sebelum upload video Kita akan masuk aja kesini Kita akan upload ya Masukin videonya Nah ini video yang tadi udah di edit Terus tambahin suaranya Nah udah Kalau udah klik berikutnya Tambahin tautannya dulu Oke Video keranjang kuning lo ditambahin Nah disini Klik opsi lainnya Klik opsi lainnya Terus scroll ke bawah Nah ini kan tadinya Non aktif ya Tadinya tuh kayak gini Kalian tinggal klik geser ke kanan Dan izinkan unggahan berkualitas tinggi Video berkualitas lebih tinggi Mungkin akan lebih lama diproses Gak masalah Jadi tuh nanti video yang berkualitas tinggi Yang apa namanya Yang super jelas tuh bakalan Muncul di si tiktok Dan gak bakalan yang namanya pecah Kemudian udah deh Tinggal di upload Nanti kita akan lihat hasilnya Nah ini dia hasil videonya Nah jadi ini adalah hasil video yang di edit Tadi ya Disini gak ada yang namanya pecah Kemudian kualitasnya turun gitu Burem atau tiba-tiba Jadi berubah gitu videonya Gak sama sekali Tetep bagus Dan kualitasnya juga Gak burem ya Jadi kayak gitu guys Kalau misalkan kalian Ngerasa video si Apa namanya yang ada di tiktok itu Tiba-tiba misalnya kualitasnya turun Tiba-tiba buram Tiba-tiba gak bagus gitu ya Silahkan pake cara yang tadi aku share Jadi kayak Dua cara itu sih Lumayan berguna banget ya Di akun aku Karena Kadang Ada Apa namanya Kadang ada Video Yang tiba-tiba di upload Disini tuh pecah Atau yang Namanya tuh Kualitasnya turun gitu Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video